Halo semuanya, selamat pagi, jadi ini balik lagi ya dengan saya Sovereign Santana, dan ini kali ini saya mau review all new R3, tapi yang sporty ya, dan ini warna magma grey, nah ini warna jargon ya, jadi dia warna magma grey, apa aja sih bedanya dengan R3 yang standar, nah R3 sporty ini, kalau tampilan dari depan ini dia terlihat gerang banget ya, karena dia ada tambahan bumper, jadi ada tambahan bumper seperti yang di bawah ini, dan juga yang R3 sport ini dia tentunya di setiap body kitnya, atau tambahan varianinya ada tulisan Suzuki sport, seperti itu, dan ini juga dia ada DRL disini ya, yang membedakan juga DRL yang melengkung seperti itu, dan itu, untuk menyalakan DRL ini, di dalam itu ada tombolnya sendiri, jadi dia tidak menyala otomatis ketika mesin menyala, jadi di, apa namanya, ada tombolnya, nah ini body kitnya, disini seperti ada lekukan lubangnya, seperti itu, terlalu juga untuk lampunya, sama seperti R3 yang standar, jadi dia sudah menggunakan proyektor ya, proyektor, tapi masih lampu kuning ya, proyektornya, dari depan dia tampak seperti ini, oke, untuk bagian samping ini, untuk spionnya, dia sudah DRL cable ya, dan juga, sudah ada, yang namanya, ini, lampu seinnya juga, ada emblem VVT di sebelah sini, untuk ukuran bannya, untuk ukuran bannya, velgnya dia sama persis dengan R3 yang tipe GX, jadi motifnya seperti ini ya, untuk velgnya, bannya menggunakan downlock, 1, 1,65, oh sorry, 1,85, pering 65, ring 16 ya, eh, 15, sorry, ring 15, ini dia, kemudian kita lihat, di bagian pintu sini, dia, di sisi penumpang, sudah pakai keyless ya, jadi sudah ada tombolnya, oke, untuk di bagian bawah ini juga, yang membedakan, dia sudah ada body kit ya, di bagian samping, dan juga tentu ada logo Suzuki Sport, oke, seperti itu, terus di bagian belakang sini, nah, ini dia spoiler ya, jadi, di R3 yang standar, dia belum ada spoiler, dan tentunya spoiler ini, sudah ada logo Suzuki Sport juga, dan itu yang original ya, kalau misalkan di luar sana, R3 standar juga bisa dikasih itu, tapi belum tentu ada logo Suzuki Sport, bagian belakang sudah ada red defogger, untuk kacanya, di sini ada hymn stop lamp, kemudian ini untuk semburan air, weepernya ya, nah, di belakang ini dia juga sudah ada emblem Suzuki Sport, untuk lampunya, kersis, kayak di tipe RTG yang standar, dan ini nanti ada LED, memanjang seperti ini, dan melengkung seperti ini ya, ketika kita menyalakan lampunya, untuk lampu remnya juga, dia sudah LED, di sebelah sini, lampu halogen, dan juga lampu mundur, ini garnish saja ya, ada emblem R3 di bagian belakang, sudah ada sensor parking, dua titik, dan juga body kit di bagian belakang ini, mulai dari sini ya, sampai sebelah sini juga, ini untuk ada reflektor ya, nah, ini juga tentu ada emblem Suzuki Sport juga, nah, ini dia ada tutup, nah, nanti ini dia juga ada tutupnya kok, sebelah sini nih, bansetnya ada di bawah sana, untuk bansetnya itu dia, masih pakai kaleng ya, jadi bansetnya itu masih pakai kaleng, oke, kita lihat di bagian sini, ya, di pintu driver, sudah ada tombol keyless, dan juga ada buka manual ya, kalau misalkan baterainya itu sudah habis, oh, ini terkunci ya sebentar, oke, saya lanjut lagi, ini saya buka ya, jadi ini saya sudah pegang kuncinya, kalau saya buka satu kali, dia akan, yang terbuka di pintu driver saja ya, di bagian penumpang, dia akan belum terbuka, jadi gimana sih caranya, kalau misalkan ingin terbuka semuanya, itu kita tekan dua kali, sebentar saya kunci dulu, oke, nah, kalau saya tekan dua kali, semua akan terbuka, kita lihat di bagian driver, nah, di sisi penumpang ini, untuk door trimnya, oh, sorry, di sisi driver ya, door trimnya ini sudah ada, garnish ini ya, wood panel ya, ini benar-benar, kayu yang glossy gitu, bagus banget, dari sini juga sudah, bahan fabrik ya, soft touch, dan di sini juga pengaturan, spionnya udah elektrik, kemudian udah ada, tombol retract buat spionnya, pengaturan udah lengkap, auto hanya di sisi driver ya, untuk naik, menurunkan sendirilah kacanya, kemudian ini sudah pakai, chrome ya, di sini ada door pocket, dan juga ada, buat cup ya, cup holder, oke, di sini tidak ada, sink plate, nah, ini untuk pengaturan jognya, jadi dia sudah, high adjuster juga, pengaturannya, bisa dinaik turunkan, terus ini untuk pengaturan, reclining, dari ini ya, sandaranya, motif jognya seperti ini, bahan fabriknya halus, lembut, dan ini juga, di jognya ini, dia ada ini ya, jadi ketika kita, mengendarai mobil ini tuh, nyaman banget, oke, di sebelah sini, ada ini ya, tuas buat pembuka bensin, oke, saya masuk di bagian sini, untuk ACnya, ada pengaturan on-off-nya juga, ini untuk model ACnya juga, kisih ACnya, dia ada, tambahan chrome sedikit disini, dan sini ada wood panel juga, yang gede ya, tebal banget, terus di sini ada pengaturan, nah ini tadi, tombol DRL, bisa kita nyalakan di sebelah sini, jadi, kita nyalakan manual ya, dia tidak otomatis menyala, terus dia sudah pakai, start-stop engine button ya, untuk pengaturan lampunya, seperti ini dia, sudah lengkap, oke, dan untuk setirnya ini, sudah dibalut kulit ya, dan juga ini ada jahitan handmade, keren banget, terus di setirnya ini juga dia, ada wood panelnya juga, jadi, bagus ya, ada wood panel, dan ini juga, dia ini rata ya, ada bagian bawahnya ini, jadi ketika kita, menyalakan mobilnya ini, sorry, mengendari mobil ini, jadi tahu, bagian bawahnya itu, karena dia, udah rata, terus dia juga, sudah, sebentar, jadi dia udah tilt ya, naik turun, tapi belum telescopic, jadi cuma naik turun, ini untuk tampilan speedometernya, dan juga di setirnya ini, sudah ada audio string switch, ada mode, dan juga volume, kemudian ini, untuk, ini ya, bluetooth buat telepon, pengaturan, wipernya juga sudah, ini ya, sudah lengkap, ada intermittent juga, oke, kemudian di sebelah sini, ada kisi AC juga, terus ini untuk head unitnya, ini 8 inci ya, head unitnya 8 inci, kemudian di bawah sini, nah ini ada wood panel, kelihatan mewah banget ya, wood panelnya, seperti menyambung ke door trim, di bagian penumpang, dan juga di bagian driver ya, jadi wood panelnya seperti ini, kemudian untuk AC-nya, ini ada kayak sejajar gitu ya, untuk isi AC-nya, untuk ini, pengaturan AC-nya, dia sudah lengkap, ada heater-nya, ada pemanas-nya, kemudian untuk tampilannya, nanti digital di sini, terus juga, pengaturnya lengkap banget ya, ini ada rear defogger-nya, buat front juga ada, ada mode auto juga, oke, ini untuk sirkulasinya, untuk power outlet-nya, dia ada di bawah sini, 12V, 120W, kemudian di sini ada, AUX dan juga USB, di bawah sini juga, oke, nah ini di sebelah sini nih, jadi di sini tuh, tidak ada di rival-rival-nya ya, untuk AC, di sini juga disediakan AC, buat di cup holder, padahal ini ya, jadi dia, kalau misalkan Anda menaruh minuman di sini, itu minumannya akan, terasa fresh gitu ya, dan ini tipe manual, jadi tuas transmisinya seperti ini, terus di sini juga dia, hand grid-nya ini, dia belum ada, armrest ya, seperti yang ada di, XL7, oke, di bagian tengah ini, buat kursi penumpang, dia juga ada power outlet, ya, oh ya, ini untuk glove box-nya ya, ya, belum soft opening, tapi sudah cukup, bagus ya, untuk turun bagian penumpang, sama dia juga ada cup holder, dan juga tempat penyimpanan, oke, untuk ini, hand grid-nya dia sudah, retrek, terus di bagian sisi penumpang, sudah ada kacanya, terus juga di sini, lampunya, halogen, kuning, pengaturan spion tengahnya, belum ada, dinette view ya, sunfeeser di sisi driver, standar, belum ada kaca juga, oke, saya pindah ke, bangku kedua ya, di baris kedua ini, untuk door trimnya, dia sudah ada, bahan fabrik juga, jadi ketika Anda, sandar di sini, tangannya, itu empuk ya, ini, sudah chrome, pengaturan kaca jendela, di sini ada cup holder, dan juga ada, tempat penyimpanan di sini ya, oke, ya, untuk pengaturan kursinya seperti ini, untuk tampilan kursinya, joknya ya, headrest, headrestnya dia ada dua, ada dua headrest, nanti saya masukkan dulu, headrestnya, nah ini posisi di, ini ya, apa namanya, di, tutup, jadi dia, rata lantai, oke, dan juga di sini sih, sudah ada armrest juga di bagian tengah, dan ini juga, kelas langsung gitu, terasa, kenceng, solid, bagus gitu ya, jadi di bagian tengah ini ada armrest, pasti nyaman ya, duduk di bagian, tangah sini, oke, di masing-masing, belakang jok, driver dia, sudah ada seat pocket ya, dan juga di, sisi penumpang, sisi penumpang, dia juga ada, seat pocket juga, oke, untuk handbrainnya, ini juga sudah diterak, ada empat kisih AC, terus ini untuk pengaturan, angin AC nya, sampai, empat, ini ya, empat pengaturan, di sebelah sini juga ada handbrain, oke, untuk seatbeltnya, dia model fix ya, kalau misalkan saya mau masuk, ke baris ketiga, ini saya, saya tarik ini, posisi kursi akan seperti ini, tinggal kita geser aja, ya, jadi kalau susuk itu gitu ya, nah, ini sudah saya geser, jadi ada tempat space, di sini buat kita, naik ke baris ketiga, oke, ini kursinya, saya naikkan, nah, dan, kursi di baris ketiga ini, joknya ini bisa kita reclining juga, untuk sandarannya, sampai ke belakang, jadi, dia bisa sandar banget gitu ya, bisa posisi tegak, jadi ada tiga step, satu, dua, tiga, jadi sampai ke belakang, dia ada tiga step, oke, oke, langsung aja, saya buka bagasi ya, saya taruh dulu kuncinya, di bagian bagasi, di sini sudah ada tuas membuka bagasinya, di bagasi ini tadi, ini jok yang udah saya buka ya, terus ini, nah, ini dia, jadi dia udah rata lantai kalau kita lipat ya, untuk baris kedua bisa dilipat 60%, 40%, kemudian di baris, kursi ketiga, dia bisa dilipat 50%, 50%, jadi ini bisa ditidurkan, ini bisa dibuat, duduk sama penumpang, seperti itu, kalau ini posisi, rata lantai, kalau misalkan baris kedua juga kita lipat, dia akan rata lantai juga, oke, ini ada tempat, bagasi belakang ya, jadi ini, udah solid banget ya, dia solid, bahannya kuat banget, tebel, tidak seperti, ada brand, salah satu brand dia itu pakai, triplek gitu ya, tipis, nah, ini bisa buat tempat penyimpanan, sepatu, payung, ataupun, lainnya, di sebelah sini, untuk pembuka tir, ban serapnya ada di sini ya, oke, untuk dongkraknya, dia ada di sebelah kanan, samping, seperti ini, dan juga toolkit, dia sudah lengkap di sebelah sini ya, oh ya, di baris ketiga ini, oke, dia ada power, oh belum, belum ada power otas, seperti yang ada di, XL7 ya, oke, baris ketiga, semuanya, ininya fix, model fix ya, untuk seat beltnya, oke, bagasinya luas banget nih, luas banget, oke, jadi sekian ya, sekian saya mereview, all new R3, sporty, sesuai sport, seperti ini, tampilannya bagus banget, oke, sekian dari saya, terima kasih ya, sudah menonton, jangan lupa subscribe, share, dan juga like ya, terima kasih, możliак, hai, hai, ba, ba, Terima kasih.